Inilah video tutorial cara setting TP-Link GPE 2.10 sebagai akses point outdoor dengan menggunakan HP tapi sebelum lanjut silahkan anda subscribe like dan juga berkomentar untuk mendukung channel Anton informasi ini Halo welcome back to my channel YouTube Anton informasi kali ini saya kembali hadir buat teman-teman semua dan kembali saya ingin sharing satu buah video tutorial eh disini masih saya akan membahas masalah Wifi lagi yaitu perangkat Wifi tentunya ya baik kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara setting Hai cpi-e-210 keluaran TP-Link ini sebagai akses point outdoor atau sebagai akses point tambahan untuk Wifi indoor nanti setelah setting Hai Hai tp-link cpi-e-210 ini saya akan taruh di luar ruangan supaya nantinya sinyal Wifi yang saya punya ini bisa dipancar luaskan lebih jauh lagi dan juga bisa ditembak oleh klien-klien yang ingin tersambung ke jaringan yang Wifi yang saya kelola kebaik seperti teman-teman tahu bahwa jika kita ingin menggunakan ataupun men-setting tp-link cpi-e210 ini maka Hai secara kemungkinan kita tidak bisa menggunakan HP ya untuk pertama kali kita setting ini karena apa karena eh cpi-e210 ini tidak memancarkan sinyal Wifi sebelum kita membuat settingan menggunakan laptop jadi secara default tp-link cpi-e210 ini tidak mengeluarkan sinyal Wifi ya teman-teman biarpun secara default eh ini untuk pertama kali kita buka ini sudah beroperasi sebagai mode akses point ataupun mode api alias penyebar sinyal tidak di luar ruangan ini bisa juga anda gunakan untuk di dalam ruangan untuk memperluas tapi alangkah baiknya karena ini sudah didesain oleh pabriknya untuk eh luar ruangan jadi kita bisa menggunakannya menggunakan cpi-e210 ini di luar ruangan setelah kita melakukan setting sebagai akses point tapi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorialnya jika teman-teman yang belum memiliki laptop dan ingin kita mencetting cpi-e210 ini sebagai akses point di sini saya akan memberikan tutorialnya supaya bisa kita setting menggunakan HP walaupun cpi-e210 ini masih dalam keadaan default ataupun masih baru kita gunakan karena inilah perbedaan daripada cpi-e210 ini tidak seperti tenda utiga ya teman-teman ya kalau tenda utiga itu bisa kita langsung konfigurasi menggunakan HP karena tenda utiga itu dia secara default sudah bisa memancarkan sinyal wip dari tenda utiganya tapi tp-tp link cpi-e210 ini dia tidak memancarkan sinyal wip sehingga kita susah untuk melakukan settingan ataupun melakukan konfigurasi menggunakan HP jadi disini saya akan memberikan tutorialnya ya kebetulan seperti anda lihat disini adalah lampu indikator ini adalah indikator LAN power dan ini adalah strength sinyalnya ataupun ke indikator kekuatan sinyal Oke bagaimana cara settingnya menggunakan HP di sini kita cuma memerlukan router indoor seperti ini ya nah ini router indoor ini nanti kita hubungkan dulu eh gpqpw-nya kemudian poe-poe nanti masuk ke router indonya nanti berarti kita masuk lewat ini router tp-link tlwr840n ini kebetulan untuk tp-link dengan seri tlwr840 ini sudah saya bahas ada tiga video ya sebagai akses point nembak wip sembunyi dan juga informasi menelai empat mode yang terdapat dalam tp-link tlwr840 baik silahkan cek link videonya di deskripsi video ya Oke sekarang kita coba eh lakukan hubungkan dululah ya kita coba on kan dulu ini ini masih default ya teman-teman nah belum setting nih ini sudah saya reset kemudian ini juga sudah saya reset ya dari nol kembali lagi sekali saya tegaskan bahwa saya gunakan tp-link gp ini sebagai penyebar sinyal di ruang-ruangan supaya sinyal wifi saya itu bisa memiliki daya pancar lebih luas atau lebih jauh ketimbang saya bisa menggunakan router indoor nanti kalau saya pasang di luar berarti otomatis web bisa itu bisa ditembak oleh orang lain atau pun bisa jika ada klien-klien ingin terhubung ataupun ingin eh berlangganan sinyal wifi kewip saya karena sudah menyiapkan akses point outdoornya ini kita buat sebagai akses point outdoor baik untuk pertama kali kita lakukan pengkabelan saja dulu dari tp-linknya setelah nanti kita melakukan settingan nanti kita akan hubungkan ke router indoornya ya kita akan hubungkan di portland ya supaya nanti kita bisa memancar luaskan sinyal wifi Oke ini sudah saya on kan kebetulan ini udah masih default ya belum saya setting ini sudah reset kembali ini adalah poe dari cpi210 ya teman-teman ya Nah di sini untuk melakukan settingan pertama kita perlukan kabel lan ini perhatikan kabel poe ya ini kita colokan di port poe kemudian yang satunya lagi kita masukkan ke sini ujungnya ini ya ini ini masuk di port poe nanti yang disini langsung ke tp-link cpi210 kita colokan seperti ini ini enggak bunyi klik Oke kita tutup oke kemudian untuk poe ini 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 adalah port poe menuju ke cpi210 kemudian ini adalah portland ya kita colokan enggak bunyi Oke seperti ini kemudian ujungnya ini lagi kita masukkan ke port one ataupun bebas ya teman-teman bisa port one bisa portland ya di sini sama sekali di port one Oke setelah itu kita colokan ke listrik nah ini teman-teman bisa lihat Oke ini sudah on dan kita tunggu hingga lampu Oke kita tunggu lampu lan hidup baru kita melakukan konfigurasi pakai HP ya ini memang benar ini tidak eh untuk pertama kali tidak kita tidak bisa mengkonfigurasi menggunakan HP jadi kita meluka router indoor seperti ini biarpun router tersebut belum kita eh setting sebagai internet belum biarpun belum ada internet tapi kita yang penting bisa ada eh jembatan untuk masuk ke cpi210 ini Oke untuk teman-teman silahkan ikuti secara pelan-pelan saja tutorial saya supaya tidak bingung Oke ini lan sudah aktif kita lepas saja yang ini sudah memancarkan sinyal ini kita cari nama WiFi yang keluar dari sini ya dari router ya jangan cari nama WiFi dari sini sebab dari cpi210 ini tidak ada sinyal WiFi yang keluar terpun ini secara default jadi kita harus cari nama WiFi yang keluar dari TP-Link TLWR840 ini Oke kita langsung saja ke tutorial menggunakan rekam layar Oke lanjut ke tutorialnya Hai dan untuk pengetahuan teman-teman semua nanti setelah kita selesai lakukan settingan sebagai access point semua lampu indikator ini akan menyala full ya ya ini lain kalau kita ubah sebagai TP-Link sebagai klien itu nanti sinyalnya tidak full ya tergantung kita dapat sinyal tapi nanti kalau kita buat nanti saja sebagai supply ini akan full Oke sekarang kita lanjut ke settingannya ya kita cari dulu nama WiFi yang keluar dari router TP-Link TLWR840 ya ini sudah kelihatan ini adalah nama WiFi dari router indoor yang yang kita hubungkan ke cpi210 nya kita hubungkan saja seperti ini kita hubungkan dulu nah ini sudah terhubung tanpa internet ya jika dia meminta password password ada di belakang eh eh router nya oke setelah itu silahkan membuka browser Chrome eh sorry sorry salah masih di pengaturan WIP ya sorry 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 kita masih buka pengaturan WIP nah silahkan klik kanak mana seperti ini ataupun nama WiFi nya kita ubah ke static dulu karena ini masih di HCP ya ini kita ubah ke static untuk alamat IP TP-Link ini bisa untuk semua jenis TP-Link ya yaitu alamat IP IPDC 192.168.0.10 seperti ini kemudian kita isi dengan alamat default dari TP-Link jpe210 nya yaitu 192.168.0.254 kemudian untuk panjang awalan 24 dns1 yaitu kita pakai DNS Google ya kemudian setelah itu kita klik checklist seperti ini Oke ini sudah terhubung ini adalah WIP yang nomor 2 di bawah ya itu WIP yang saya gunakan Nah setelah ini silahkan kita lanjut ke buka browser Chrome ya Oke setelah itu kita buka browser Chrome ini sudah terhubung dan kita klik seperti ini nah pada kolom URL silahkan ketika lama defaultnya ya 192.168.0.254 enter Oke jika sudah seperti ini kita sudah berhasil masuk ya Oke jika ada seperti ini silahkan klik lanjutkan saja seperti ini kemudian lanjutkan ke 192 nya 168.0.254 tidak aman klik saja jangan takut Oke Nah kita sudah berhasil masuk ke menu login nya ya kita tulis username adalah admin karena ini masih default ya kemudian password nya adalah admin kemudian region nya disini region nya saya sarankan silahkan menggunakan tes mode saja ya kita bisa meng-setting powernya ya tes mode kemudian setelah itu silahkan klik kolom segi empat yaitu I agree to this term of use bersedia menerima pripa apa namanya ke syarat dan ternyata yang berlaku ya login sorry salah klik udah silahkan login login Oke nah kita dibawa masuk ke menu login lagi kita disuruh mengganti password loginnya kita ganti password loginnya sini saja eh kita tulis yang default aja teman-teman bisa membuat password password login sendiri-sendiri ya nih 78 Oke finish coba kita cek oke nah disini teman-teman bisa lihat inilah status dari jpe20 nya belum kita setting melakukan settingannya untuk langkah pertama silahkan klik menu quick setup quick setup seperti ini nah disini ada berapa mode ada mode access point client repeater bridge api root dan api klien router ataupun usb klien karena kita akan membuat sebagai access point kita biarkan saja klik access point seperti ini ya kemudian silahkan kemudian silahkan kursus bawah klik next di sini ada tampilan IP nya biarkan saja jangan dirubah jika jika mau silahkan dirubah ya dirubah disegmentkan dengan router utama atau modem utama ini sedangkan klik next lagi nah disini kita bikin nama wifi nya ya ini adalah kita buat untuk access point outdoor ya di sisi modem ataupun di sisi wifi indoor nya ya kita tulis nama wifi nya apa ya ini seperti ini aja kita perhatikan cpe2 10 aja seperti ini ya oke kemudian untuk channel prevensi biarkan saja auto channel width nya biarkan kita pilih yang 20 MHz saja seperti ini kemudian untuk security kita buat security kita pilih yang WPA2 oke kita buat password seadanya saja karena ini contoh nanti teman-teman bisa membuat password sendiri ya 12346789 oke 9 nah distancing setting disini teman-teman bisa merubah mengikut jarak yang teman mau ya jika untuk jarak satu kilometer silahkan tulis satu saja untuk jarak ini sudah ada ringnya ya 0-55,8 km nah ini untuk jarak yang bisa kita tempuh ya yang bisa cpe2 10 nya tempuh ya disini ah ini kita tulis satu nggak apa-apa next stream biarkan saja pada saat masih belum bisa ubah nama wifi nya nanti cpe2 10 ya kemudian silahkan klik finish oke kita klik finish ini sudah selesai kita cek di statusnya ya oke ini teman-teman bisa lihat ini adalah status sebagai api oke sekarang kita lanjut ke pengkabulan ya teman-teman ya kita lock out dulu kita lock out saja seperti ini oke kita lock out kita kembali ke pengkabulan oke teman-teman disini bisa lihat ini sudah memiliki sinyal full ya full strength ya tapi kita ini belum menyambungkan ke internet disini nah ini kita cabut karena ini sudah selesai ah seperti ini ini kemudian kita hubungkan ke internet ya nah nanti untuk penghubungan ke internet silahkan memperhatikan port one nya nah ini port lan ini port lan nanti kita masukkan kabel lan ke modem ya nah ini ini dari port lan modem ya ini dari port lan modem kita colokkan saja seperti ini nah sekarang coba kita cek apakah sudah memiliki koneksi internet coba kita cek tadi sudah kita membuat nama wifi nya menjadi nama wifi jpe2 10 ya sini belum ada coba kita coba kita refresh ini sudah berhasil kita buat sebagai access pointnya sebenarnya kita cari namanya jpe2 10 nah ini sudah berada di bawah kita klik saja seperti ini kita masukkan sandinya yang yang sudah kita buat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oke kita sambung dulu nah ini kita Oke sudah terhubung Oke ini sudah teman-teman lihat ini sudah berbagi sandi nah sekarang coba kita cek dengan buka itu saja lah ya oke berhasil ya ini sudah berhasil kita coba yang ini saja lah Oke kita sudah berhasil membuat eh cpi outdoor cpi2 10 tp-link menjadi pemancar sinyal Wifi ataupun sebagai eh access point outdoor untuk pertanyaan lebih lanjut jika ada yang belum paham silahkan tuliskan di kolom komentar saja ya teman-teman insyaallah nanti kalau udah waktu ataupun kelihatan komentarnya pasti saya jawab ya baik sampai disini saja video tutorial saya kali ini semoga bermanfaat jika ada pertanyaan sekali lagi silahkan tuliskan di kolom komentar ya sampai jumpa dan selamat siang selamat menikmati Terima kasih.